Halo semuanya, ada kabar terbaru nih dari Mark Marquez dan juga Valentino Rossi Nah, ini dia penampakan dari Mark Marquez ya untuk pertama kalinya menunggangi motor Ducati Panigale Desmosedici GP23 dengan livery Grace ini yang sudah ditempel oleh sponsor-sponsor gitu ya dan disini Mark Marquez memang tengah menjalani tes ya di circuit Alga Fre Portimao, Portugal pada Senin 29 Januari 2024 bersama dengan Alex Marquez A, adiknya gitu ya dan Mark Marquez ini ternyata berbarengan dengan Valentino Rossi yang akhirnya tampil satu lintasan sejak nama jawara balapan yang disebut terakhir gantung helm dari MotoGP Mark Marquez dan juga Valentino Rossi ini mengaspal bersama di circuit Algarve Portimao, Portugal pada Senin 29 Januari 2024 tapi ini mengaspalnya bukan balapan ya tapi mengaspalnya karena mereka memang ada di track yang sama, ada di circuit yang sama untuk tes kalau untuk Mark Marquez memang dia mencoba dari Grace ininya atau di motor Ducati Panigale Grace ininya tapi kalau untuk Valentino Rossi ini memang hanya untuk latihan bersama dengan anak-anaknya alias di VR46 Academy gitu nah, dua pembalap yang menyimpan rivalitas panas datang dengan membawa agenda berbeda dalam tes yang terus diikuti oleh para rider dari ajang World Superbike kalau Mark Marquez, latihan ini telah diagendakan bagi dirinya dan juga pembalap motor Ducati pada jelang MotoGP 2024 nah, seperti beberapa musim sebelumnya Ducati memang mengundang para pembalap motor mereka untuk pemanasan setelah jeda musim dingin tentu saja bukan ada Mark Marquez saja tapi juga ada pembalap Ducati lainnya seperti Peco Bagna ya kemudian juga ada Enea Bastian ini gitu ya dan musim ini Mark Marquez memang telah menjadi bagian dari Ducati karena memperkuat Grace ini Racing, tim satelit pabrikan asal Borgo Panigale yang hadir juga, sudah tes juga bersama dengan adiknya yaitu Alex Marquez latihan ini memang bersama dengan menandai debut juara dunia 8 kali tersebut di atas motor Ducati Panigale V4 pembalap MotoGP memang dilarang berlatih dengan motor balap mereka di luar agenda kejuaraan dan tes resmi kecuali jika pabrikan mereka mendapatkan konses dan motor Panigale V4 dengan melutan livery tim Grace ini Racing dan nomor 93 khas Mark Marquez pun telah menjalani putaran di venue MotoGP Portugal Sementara itu, Rossi, juara dunia 9 kali nampaknya hanya datang untuk berlatih barang rombongan pembalap Akademi VR46 dan kebetulan 3 anggota Akademi VR46 juga akan menunggangi Ducati pada musim ini yaitu pada musim 2024 mereka adalah Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo Franco Morbidelli di tim satelit Pramak dan juga Marco Bezeki di tim satelit VR46 pembalap tim VR46 lainnya yang bukan anggota resmi dari Akademi VR46 yaitu Fabio Dijia juga ikut serta seperti yang kita tahu bahwa Fabio Dijia ini memang sudah menggantikan Luka Marini untuk menjadi pembalap di Pertamina Enduro VR46 nah dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram at VR46 Riders Academy Official nampak memang si Valentin Rossi ini sedang bersiap dengan motor Yamaha R1 dan garasi dari Valentin Rossi ini bersebelahan dengan adiknya yaitu Luka Marini yang menjadi penggantinya Mark Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024 sementara itu Rossi menggunakan Yamaha dan di garasi Marini terlihat motor Honda CBR Fireblood yang sedang disiapkan untuk diajak mengaspal nah seperti dilansir dari GP1 tes bersama ini menang telah dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat dan kemudian Rossi juga sudah melahap 21 putaran dengan 1 menit 45,598 detik nah ada pun di antara pembelap MotoGP Bagnaya menjadi yang tercepat dengan 1 menit 43,203 detik dan si Peko Bagnaya ini juga telah melakukan 48 putaran namun sayangnya gak ada nih informasi tentang kecepatan Mark Marquez Mark Marquez dan juga Alex Marquez memutuskan untuk tidak tampil tanpa transponder yang menjadi salah satu fungsinya adalah mencatatkan waktu lab hmm ini ada strategi khusus kah untuk merahasiakan gitu ya gimana kecepatan dari Ducati Grace ini selamat menikmati sementara itu bukan hanya di tes di Patimau tapi juga ada launching livery terbaru dari Gas-Gas Teh 3 gitu ya dan ini setelah kita lihat launchingnya memang berbeda liverynya dibandingkan dengan tahun lalu di MotoGP 2023 kali ini sponsor utamanya adalah Red Bull bisa dilihat di bodi depannya itu ada Red Bull kemudian juga ada di bagian depan kepala motornya itu juga ada Red Bull gitu nah yang paling mencolok adalah warnanya warnanya ini berbeda daripada warna sebelumnya di MotoGP 2024 ini motornya ini berwarna merah marun gitu ya merah marun tapi mengkilap dan juga dikombinasikan dengan warna hitam ini bagus banget sih dan kemudian kalau bisa dilihat ini ada juga dua pembalap baru gitu ya dua pembalap yang masih mudah-mudah di MotoGP dan mudah-mudahan aja performanya juga tak kalah enerjik tak kalah juga mudahnya gitu untuk di MotoGP 2024 dan menurut kalian ke gimana guys untuk informasi kali ini terutama untuk si Mark Marquez dan juga Valentino Rossi yang ternyata ini ada di satu sirkuit gitu ya mereka kira-kira nyapa-nyapaan gak ya atau ngobrol bareng atau gimana atau ternyata oke mereka berbeda gitu di paddock atau di boxnya masing-masing